Ayo kita jemper saja kabel yang warna hijau ini ya yang warna hijau seperti ini sama kabel yang warna hitam ini ya jadi di pin 123 di pin 4 sama pin 5 seperti ini ya jadi kita jemper saja seperti ini jika video ini bermanfaat bantu tekan like dan subscribe terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan bagus ofisial di kesempatan kali ini bagus akan berbagi tutorial kembali untuk teman-teman semua tentunya masih tentang dunia perelektronikan dan otomotif teman-teman baik di kesempatan kali ini bagus ada power supply komputer atau switching ya dan bagus akan kasih tutorial untuk teman-teman Bagaimana cara kita memperbaiki power supply atau switching komputer yang mati ya dan teman-teman juga harus tahu cara cek keadaan switching ini masih normal atau tidak jadi teman-teman mungkin masih banyak yang kurang tahu ya jadi caranya gemak sekali ya teman-teman cukup pilih kabel yang warna hijau dengan yang warna hitam lalu teman-teman jadi cara cek switching atau power supply komputer sangat mudah sekali ya jika setelah kita jemper untuk kabel warna hijau sama warna hitam ya tidak nyala atau kipas tidak berputar itu tandanya power supply atau switching ini telah rusak teman-teman dan kita harus memperbaikinya nah disini bagus akan mencoba memperbaiki power supply komputer ya oke langsung saja kita ke tutorialnya teman-teman jadi caranya seperti ini ya kita jemper saja kabel yang warna hijau ini ya kabel yang warna hijau ini ya yang warna hijau seperti ini sama kabel yang warna hitam ini ya jadi di pin 123 di pin 4 sama pin 5 seperti ini ya jadi kita jemper saja seperti ini bisa di dengar ya suaranya seperti ini oke ternyata power supply ini sudah tidak mau menyala ya ini langsung saja ini bagus bongkar saja ini bisa dilihat ya jadi dalamnya seperti ini ya sudah bagus bongkar untuk power supplynya jadi untuk mesinnya seperti ini mari kita cari apa kerusakan dari power supply komputer ini ya oke kalau bagus lihat ini untuk komponen-komponennya masih bagus ya tadi waktu bagus jumper ada suara nyit nyit nah seperti itu ya itu koyoknya ada sesuatu yang konslet ya rekan-rekan ya jadi langsung saja bagus cek dulu untuk transistor fatnya dulu ya jadi kita cek dulu kita lihat ya untuk transistor fatnya di sebelah disebelah di sebelah oh ini dia ini untuk transistor fatnya pakai tiga ya karena ini power supply komputer jadi pakai tiga tingkatan coba bagus cek satu persatu oke bisa dilihat ntar rekan-rekan jadi kita cek dulu untuk transistor fatnya oke transistor fatnya kayaknya masih normal semua ini sobat-sobat iya betul masih normal semua iya tidak ada yang konslet ya oke masih mantap ini iya benar sekali masih normal coba kita lihat untuk trafo outputnya ya sebelah sini kita lihat untuk kiproknya atau diodanya ya diodanya sebelah sini ini rekan-rekan ya bisa dilihat nah yang sebelah sini adalah diodanya pakai tiga dioda masing-masing kakinya tiga ini ya jadi hampir sama seperti fatnya ya transfer fatnya juga sama jadi untuk fatnya ini untuk apa namanya diodanya ini jadi kita langsung bagus cek di dioda outputnya ya kayaknya tadi ada bunyi nyit-nyit seperti ada konslet ya jadi langsung saja bagus cek di dioda outputnya oke oke seperti ini satu persatu ya sahabat-sahabat seperti ini oh ya ini untuk diodanya dioda yang 5 volt ini tegangan 5 voltnya ini kok konslet ini rekan-rekan ya 12 voltnya juga konslet oke 12 voltnya juga konslet oke 12 voltnya juga konslet wuuh ini dia ini sobat-sahabat ya coba dilihat untuk sobat-sahabat ini coil outputnya ya jadi seperti ini ini coil outputnya untuk coil outputnya sobat-sobat bisa dilihat ini kebakar ya ini hitam sekali ya ini bisa dilihat tidak teman-teman ini untuk coil outputnya konslet ya seperti ini oh ternyata ini oh ternyata ini sobat oke 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 langsung ke bus lepas saja ya langsung disimak kita sedot satu persatu untuk kaki coilnya oke oke sudah bagus lepas ya jadi benar sekali ya rekan-rekan ini kayaknya kebakar beneran ini untuk apa namanya coil outputnya ya di langsung saja bagus cek caranya seperti ini ya kita cek di sebelah dulu ya untuk kaki sebelah dulu iya benar sekali ini teman-teman ya ini sudah konslet ya jadi seperti ini untuk pembungkus coilnya sudah terbakar ya jadi kerusakan persaplik komputer ini bagus pastikan berada pada trafo filter outputnya teman-teman terbakar ya jadi teman-teman cukup ganti sudah normal kembali oke terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati terima kasih